Intro Ya Rasulullah Karena sekarang lagi rame Rame Haba'in Dibenturkan dengan para Haba'in Habib saling menjelah sama Habibnya Saling mencaci sama Habibnya Kita nikah selaku umat Nabi Muhammad SAW Apa yang terjadi diantara mereka Kita diam saja Lebih baik Lebih fokus Lebih baik bagi kita semuanya Apa yang terjadi diantara mereka Kita diam saja Karena apa? Karena semuanya Sama-sama keturunan Nabi Muhammad SAW Kita jangan mencaci mereka Karena kadang orang berlebihan Mencintai Habib Yang satu Menbenci dan menghina Habib Yang lain Itu tidak benar Yang benar bagaimana? Apa yang terjadi diantara Perbedaan diantara para Haba'in Perselisihan diantara para Haba'in Naskutu Kita diam saja Faham? Karena kita Kalau kita menilai Oh ini jelek Oh ini bagus Oh ini jelek Ini bagus Kita takut keliru Menilai Kita takut salah Menilai Kenapa? Karena kita Harus menghormati mereka Karena dalam diri mereka Semuanya ada Darah daging Nabi Muhammad SAW Sama seperti halnya Sikap kita terhadap Para sahabat Nabi Muhammad SAW Yang mana Banyak perselisihan Diantara para sahabat Bahkan terjadi Pemberangan Diantara sahabat Nabi Muhammad Nabi Muhammad Siti Aisyah Dengan Sayyidina Ali Faham? Yang disebut dengan Pemperangan onta Maukiatul Jamal Kita jangan menilai Sayyidina Ali jahat Sayyidina Aisyah jahat Jangan Kenapa? Karena Siti Aisyah Adalah istri Nabi Muhammad SAW Sayyidina Ali Menantu Nabi Muhammad SAW Suami dari putri Kesayangan Nabi Muhammad Fatimah Azza Azza Pemperangan diantara Sayyidina Ali Dengan Sayyidina Muawiyah Sama-sama sahabat Nabi Sayyidina Ali Menantu Rasulullah Khalifah Sinum rempak Khalifah yang keempat Dan juga Sayyidina Muawiyah Juga sahabat Nabi Muhammad Bahkan Muawiyah Sahabat Nabi Muhammad Dan juga Beliau adalah Sahabat yang selalu Disuruh nulis surat Oleh Nabi Muhammad SAW Jadi kalau Rasulullah Mengirim surat Kepada kerajaan-kerajaan Yang lain Kepada penguasa-penguasa lain Beliau memanggil Muawiyah Ya Muawiyah Kesini Kemari Tulis surat Yang nulis surat Adalah Sayyidina Muawiyah Hal yang terjadi Di antara Muawiyah Dengan Sayyidina Ali Karamallahu Jajah Di antara Muawiyah Dengan Sayyidina Hassan Wal Hussein Dengan keturunan Muawiyah Dengan keturunan Hassan Wal Hussein Kita diam Majara Baina Sahabatina Sekutu Apa yang terjadi Di antara para Sahabat Nabi Muhammad SAW Lebih baik Kita diam Seribu kata Sama juga Sikap kita terhadap Para Habib Yang mana sekarang Lagi 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 Napa lagi Napa lagi Kribu jandeng matura Habib 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 Mencaci Habib Bahar Habib 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 Sudahlah kita diam saja lebih baik. Kerana apa? Kerana dalam diri mereka mengalir darah daging Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah bersama para Nabi. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan juga ahli bayti Nabi Muhammad. Dan juga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Sambian, mari nikah langsung simak. Simak. Oh, kita hangi. Lepas lagi. Lepas lagi. Jadi ini beri anu ma'anit. Beri anu bonus. Beri anu bonus. Paham saya maksudki ibu rugi? Tugas kita mencintai Rasulullah dan juga ahli bayti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ma'am 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 talafat ma'ana a'ra'uhu. Walaupun ada sebagian pendapat perselisihan atau terjadi di antara mereka semuanya atau di antara kita dengan mereka, kita tetap wajib mengagumkan duriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Terima kasih telah menonton!